Intro Kecelakaan lalu lintas di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya terjadi karena pengaruh alkohol. Terhitung 80% kecelakaan lalu lintas terjadi saat pengendara dalam kondisi mabuk atau meminum minuman keras. Hal tersebut diungkapkan Dirilantas Polda NTT Kombes Pol Pringadi Suparjan. Dirilantas Polda NTT memerintahkan seluruh polres agar membasmi miras, guna mengurangi angka kecelakaan baik pengguna roda 2 dan angkutan umum. Selain itu, Dirilantas Polda NTT juga akan melakukan penertiban helm bagi pengendara sepeda motor. Pasalnya dari 10 korban kecelakaan yang terjadi di kota Kupang akibat tidak menggunakan helm. Brigadi juga mengatakan akan melakukan tes alkohol bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan para pejalan kaki. Faktor penyebab lainnya adalah sarana dan prasarana jalan yang belum memadai dan rambu lalu lintas. Dari banyak, dari sekian kecelakaan, itu hampir 80 persen, itu juga salah satunya dampaknya itu dari miras. Nah makanya dengan itu, saya juga sudah minta ke korlantas untuk minta tes alkohol. Ya minimal saya bisa berbuat, mengurangi dari lakang-latas akibat alkohol tadi. Mau anggota kori sendiri, mau anggota-anggota institusi yang lain, masyarakat itu sendiri, apalagi masyarakat. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.